Pancasila sila mengandung makna tersendiri dan itu semua berperlaku berkehidupan di masyarakat dengan mengerti makna sila-sila kita akan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Soal nomer 2 Sebutkan urutan sila dalam Pancasila Sila yang pertama Ketuhanan yang Maha Esa Yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga Persatuan Indonesia Yang keempat Kerakyatan dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusaratan perwakilan Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Soal nomer 3 Nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan hak dan kewajiban Coba kakak jelaskan Yang pertama hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan Yang kedua Hubungan horizontal antara manusia dan manusia Dan yang ketiga Hubungan alamiya antara manusia dengan alam Nomor 4 Apakah kakak sepakat kalau Pancasila adalah dasar negara Indonesia? Ya, saya sepakat Misalkan kalau Pancasila kita diganti dengan ideologi lain Apakah kakak sepakat? Tidak sepakat Mengapa tidak sepakat kakak? Saya tidak sepakat jika Pancasila diganti dengan ideologi lain Karena Pancasila adalah Dasar negara yang telah diusulkan oleh Presiden kita Soekarno Dan ideologi Pancasila merupakan suatu hal mutlak Apabila kita mengubahnya Apabila kita mengubahnya Sama saja merusak tatanan negara Merusak sejarah bangsa Dan merusak bangsa dan negara Nomor 5 Coba kakak sebutkan jumlah bulu Di leher sayap ekor dan pangkal ekor Burung Garuda beserta artinya Masing-masing sayap dari Burung Garuda Pancasila memiliki jumlah Bulu yang sama yaitu 17 helai Hal ini melambangkan tanggal 17 Bulu pada ekor Garuda Pancasila berjumlah 8 helai Yang melambangkan bulan Agustus Yang merupakan bulan 8 Jumlah bulu yang berada pada pangkal Ekor yang terletak di bawah perisai Berjumlah 19 helai Sedangkan bulu pada leher Burung Garuda Pancasila berjumlah 45 helai Jika digabungkan Akan menjadi 1945 Yang merupakan tahun Bersejarah bagi Indonesia Mungkin sekian sosial eksperimen dari saya Saya ucapkan terima kasih